Hai penggemar Setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Liat Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Reaksi tak terduga Ayu Ting Ting soal Warung Betawi Abdul Rozak, dicap plagiat Warung Mandra begini faktanya. Reaksi Ayu Ting Ting soal Warung Betawi Abdul Rozak baru-baru ini terungkap setelah dicap plagiat Warung Mandra. Abdul Rozak ayah Ayu Ting Ting dianggap meniru usaha Warung Makan Mandra yang sudah lebih dulu buka. Tudingan itu muncul gara-gara ayah Ayu Ting Ting sempat membocorkan niatnya di sebuah program TV. Ketika mengunjungi Warung Mandra bersama Ayu Ting Ting, Abdul Rozak belak-belakan ingin dibukakan warung serupa. Ayu Ting Ting saat itu menolak karena menganggap Abdul Rozak ingin meniru usaha orang lain. Siapa sangka ucapan Abdul Rozak buka warung seperti Mandra benar-benar dilakukan? Alhasil banyak netizen yang mencibir ayah Ayu Ting Ting karena plagiat Warung Mandra. Ternyata saat diwawancarai, Ayu Ting Ting menjelaskan ayahnya itu sudah lama ingin membuat Warung Betawi. Hal itu sudah jadi impian Abdul Rozak selepas pensiun jadi pegawai negeri sipil PNS. Bukan rumah makan mewah, Abdul Rozak cuma ingin membuka usaha dalam wujud warung makan sederhana. Keinginan itu terus menggelora dalam hati Abdul Rozak sampai akhirnya diwujudkan oleh Ayu Ting Ting. Dari masa ayah sebelum pensiun, masih kerja itu, ayah pengen banget punya usaha dagang. Maksudnya warung biasa aja gak kayak gini, ungkap ayah Rozak di Youtube SCTV Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 23. Kini Abdul Rozak sudah mendirikan rumah makan khas Betawi yang memiliki tampilan elegan dengan ukuran yang cukup besar. Abdul Rozak bahkan turun tangan langsung dalam mengolah masakan khas Betawi dan memberikan panduan kepada para juru masak. Ayah Ayu Ting Ting itu ingin memastikan masakan khas Betawi yang disajikan di tempatnya memiliki cita rasa yang sesuai dengan kreasi dan rasa yang telah lama ia kenal. Abdul Rozak dengan penuh semangat turun tangan memberikan contoh kepada para juru masak tentang cara mengolah masakan dengan benar. Awalkan ayah harus turun tangan. Masakan itu kan beda tangan beda rasa makanya ayah bilang ayah turun dulu ayah ajar-ajarin cara goreng ikan harus dimana kalau buat becekkan ikannya gak boleh kering, gak enak. Lanjut ayah Rozak. Kabar soal bisnis baru Abdul Rozak itu awalnya diungkap ibu Ayu Ting Ting, Umi Kalsum di postingan terbaru Instagramnya. Dalam undahannya, Umi Kalsum membagikan momen pembukaan warung Betawi ayah Rozak. Pada foto tersebut, Umi Kalsum, Ayu Ting Ting dan Siva tampak bahagia menyambut warung Betawi ayah Rozak yang baru saja buka. Keluarga Ayu Ting Ting juga melakukan syukuran dengan nasi tumpeng yang disajikan di atas meja warung. Umi Kalsum bersyukur karena warung Betawi milik sang suami akhirnya sudah buka, tak hanya itu, ibunda Ayu Ting Ting juga menulis harapannya mengenai warung Betawi milik ayah Rozak itu. Alhamdulillah kemarin warung ayah Rozak telah dibuka semoga rame pengunjung pembelinya yayah, tulis Umi Kalsum di caption akun at Momiting 92, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Terima kasih telah menonton!